Wajah suhri tak anti-intinya memandang gundukan material vulkanik Gunung Semeru di kampung Renteng, desa Sumberwulu, kecamatan Candipuro, Lumajang pada Senin Siang. Ia mendapat kabar di dalam gundukan itu adalah mayat korban guguran material vulkanik Semeru. Hatinya gundang. Di satu sisi, ia berharap Randy anaknya masih hidup dan bukan ada di dalam gundukan yang digali tim evakuasi. Di sisi lain, ia pun berdoa agar Randy ditemukan dalam kondisi apapun termasuk meninggal dunia. Hatinya terpukul karena anak pertamanya itu sebenarnya ingin menyelamatkan nyawanya yang terjebak abu dan lahar vulkanik. Sore kelabu itu, ia sedang menyadap nirah. Belum selesai, ada kabar gunung letus, banjir lava, banjir lava. Itu saya turun, saya nengok ke tanggul, sampai di tambangnya Pak Satuhan itu, bego sudah terbakar. Saya pikir gak pernah, turun dari tanggul sampai ke sini. Belum sampai sini, baru turun dari sana, gelap, gak kelihatan apa-apa. Maksa saya pulang. Randy disuruh ibunya, disuruh saya. Bawa semesta motor sama pakai helm putih, pas bawa lampu senter di kepalanya. Nahas, Randy tak kembali saat Zuhri tiba di rumah. Di sini ada orang yang melihat bahwa Randy itu masih manjat-manjat pohon kelapa itu manggil-manggil saya, Bapak, Bapak gitu. Pas itu gak orang semua lari. Sesekali Zuhri meminta informasi kepada petugas evakuasi. Tujuannya satu, memastikan apakah jenazah yang diangkat adalah anaknya. Randy. Yang mengaku, sudah menata hati apapun nasib yang diterima anaknya itu. Selama dua hari ini di sini, pokoknya sampai ke sana, sampai Panglombok sana, jembatan Panglombok. Gak ada. Ya mudah-mudahan keluarga ketemu gitu lah. Nasib serupa juga di alam Isiswanto. Ia kehilangan tujuh anggota keluarganya. Bapak, saudara kandung, dan keponakan. Ia datang ke penemuan mayat di kampung rentek. Tak lama, hatinya lulung lantai. Tubuh kecil jenazah yang dievakuasi diidentifikasi sebagai wildan, keponakannya. Beberapa saat kemudian, jasad mistono kakak kandungnya dan Talita, keponakannya yang masih anak-anak, diangkat dari timbunan material vulkan ini. Ketiganya berbonceng saat tidak menyelamatkan diri. Mau melarikan diri gitu, mau kaburlah dari hujan aja, meneramakan diri. Dari mana kemana? Dari sana, mau ke sana. Dari rumah? Dari kampung rentek mau ke sana. Dari rumah? Dari rumah sepeda, orang tiga. Iya, berjalan. Meski mengaku sedih, Suswanto bersyukur karena takdir ketiganya terjawab. Kini ia masih gunda karena empat keluarganya yang lain tak jelas rimbanya. Salah satunya adalah Misna, sang ayah. Hingga saat ini, jumlah korban hilang belum diketahui pasti. Mereka yang hilang menunggu ditemukan. Mustafa Farid, Andras Wichaksono, Rumajang, Jawa Timur.